Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yolanda Maharani RIM 1701.092 Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan darah fikus melalui vena orbitalis mata dan penyiapan serum untuk uji pada trigisterida Berikut ini adalah alat yang akan kita gunakan Di sini ada tabung apendrol pipetetes tabung reaksi kemudian di sini ada ether ada pipet mikro ada alat sentrifus dan hewan uji yang kita gunakan di sini adalah tikus Baiklah, sebelum kita melakukan pengambilan darah, maka tikus yang akan kita gunakan di anestesi terlebih dahulu Caranya ether yang akan kita gunakan sebagai bahan penganestesi dituangkan ke kapas kemudian kita masukkan ke dalam maskong Setelah itu hewan uji yang akan kita gunakan kita masukkan ke dalam maskong tersebut proses penganestesian akan langsung sekitar lebih kurang 8 menit hingga tikusnya mengalami hilangnya kesadaran berikut ini adalah tikus yang sudah pingsan ini kita ambil darahnya melalui vena orbitalis cara pengambilan darahnya dengan cara menusukkan pipet mikrohematokrit melalui vena orbitalis yang berada di depan kemudian darah ditampung darah yang telah diambil tadi yang telah ditampung menampung reaksi kemudian didiamkan selama 30 menit tujuannya untuk memaksimalkan pemisahan dari serum tersebut setelah didiamkan selama 30 menit maka darah tersebut akan kita sentripus selama 10 menit selama 10 menit setelah di sentripus setelah di sentripus selama 10 menit sampai kita diamkan sebentar kemudian kita keluarkan dari sentripus selamat menikmati 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 selamat menikmati